Bisa sih membuktikan sebenarnya ini rekayasa tuh bisa. Kenapa? Gimana coba caranya? Emang ada tes genetika? Tapi kalau anak kandung atau bukan itu tesnya DNA genetika. Apa lagi? Amanda, apa yang kamu pikirkan tentang industri musik ini? Saya pikir industri musik. Muzik itu menjadi sangat... Gak apa terus sayang? Apa? Muzik ini menjadi sangat populer. Muzik ini adalah seperti, mungkin seperti Billie Eilish. Seperti salah satu inspirasi saya seperti Billie Eilish dan Khalid. Jadi dia menjadi lebih baik? Ya, dia menjadi lebih baik setiap kali. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Tuan? Gak mungkin bapaknya, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya minta maaf. Saya tidak lupa. Saya tidak lupa. Tuan? 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 Tuan mau mau menambah sesuatu ke anakmu? Oh ya. Saya mau menambah sesuatu. Saya menyukai kamu. Karena kamu anakku. Dan saya sangat bangga. Ini yang saya ngomongin tadi bahasa Inggrisnya Inggris Kraton yang orang jarang udah ngerti banget ini levelnya lebih bagus ya Inggris Kraton itu hanya beberapa kalangan yang ngerti gitu Kalau yang sekarang udah susah ntar lo ditangkep loh Jaman-jaman kerajaan segala macem ya Tapi kita tadi bercanda Emang bener anaknya parto dan gue tau anaknya parto syukurin punya anak cakep perempuan syukurin Eh bener dong Alhamdulillah ya Dia bener bersyukur kan syukurin Bukannya mensyukur lu Enggak Syukurin Jagain tuh anak perempuan lu Cantik-cantik Berat deh Oke kita punya pertanyaan-pertanyaan Seberapa dekatnya mereka Jadi Amanda akan menulis Terima kasih Ada pertanyaan yang masing-masing harus dijawab sendiri-sendiri Ada pertanyaan yang masing-masing jawabnya berbeda ya Coba contoh aja Apakah warna favorit orang di sebelah anda Enggak Eh jangan kode-kode Apa ya Astagfirullah Enggasal Tapi apa sih Enggak pernah ngobrol kita pin tentang warna favorit Enggak pernah ngobrol kita pin katanya Mulai dikasih orang tua yang baik harus tau kebiasaan dan kesukaan anaknya Terima kasih Apakah warna favoritnya apa Apa aku Pink 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 Mas Farto Wih bener Mas Farto apa Warna favorit lu apa Papi apa Bener Hitam Hahaha Mana jawab apa Merah Suka merah juga kan Papi kan jarang pakai baju merah Aku kan Tanya papi tuh suka spiderman Kira papi suka merah Enggak yang gak nyambung ya Spiderman kan CD nya juga hitam Hahaha Yaudah lah Salah salah Ah Berapakah Walu nih Ukuran sepatu orang di sebelah anda Nah ayo Oke Berapa pek Aku aja gak tau ukuran Lu jangan Lu kira-kira gedean kaki diri daripada kaki lo Iya Berapa ya Iya gini aja ya Soalnya gue gak pernah beliin sepatu sih Nah Yang beliin yang beliin maminya Iya Orang gua aja beliin maminya Hahaha Bukan ayah yang Iya Iya Berapa Oke Amanda berapa ukuran sepatunya Aku Aku 40 Coba berapa mas Farto jawabannya Eh Eh Hehehe Oke Saya 42 Oh 41 42 Weee Satu sama nih Sama ya Kamu mau loko Apaan Lamping Karena aku tahu Yaudah lagi lagi Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Liburan Berdua Pertama kali Bukan yang terakhir Pertama kali Pertama Terakhir Liburan berdua pertama kali kalian Masih kecil Kamu Ya iyalah Masa udah gede Nah Hahaha Nggak pernah diceritain nggak Nggak Agak Weeh Di Indonesia Apa nih Indonesia Bukan liburan Emang Di sini Gimana Gimana Gitu Saya mau tahu Pertama kali Oke Eh mau ngomong Ayo Ayo Oke Mas Farto Langsung barengan atau Barengan Satu dua tiga Iya Hehehe Vi Hehehe Jauh banget Nggak pernah tuh Pertama kali Pernah nggak pernah ke Belanda Pernah Jadi pada saat ke Belanda Transitnya lu ditinggal Hahaha Vi Pertama banget kan Iya Emang nggak ke Belanda dulu lah Belanda jauh banget Oh bisa kita diskusi dulu nggak Hahaha Kurang kemistrinya nih Mereka suka Enggak apa Masa dong Jangan dong Jangan dong Tanya nih kalau dirumah kan pasti tahu nih Tahu nggak kesukaan makanan masing-masing apa Apa Ayo Nggak usah ditulis sudah sebut aja Apa Iya Iya Kalau ketoprak Ah iya betul 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 Papa suka makan Jengkol Jengkol Oh iya betul Betul Apa Salah nggak Bener tapi Malu katanya Beda generasi ya Beda Beda Jengkol ya mas ya Jengkolnya diapain mas Hah Dienjek-kinjek Eh makan lah Masa jengkol diapain Ini makan Masa dienjek-kinjek Hahaha Dia mau nyanyanya kadang-kadang Tapi Amanda Ini serius kalau sekarang Tadi katanya Papi Bangga tapi nggak pernah bilang bangga ya Bangga bilang? Bilang Bilang? Papi pernah bilang bilang Pernah nggak sih? Bangga sama papi Enggak Dalam arti kata Secara langsung Enggak Secara langsung Enggak Cuma Ya kita sebagai orang tua Bangga Anak mempunyai Dikenal orang dengan jalur prestasi Bukannya sensasi Gitu loh Kan banyak Radet yang lewat jalur sensasi gampang lah supaya dikenal Cuman kan dia prestasi Gitu Nermes Kalau mamanda pernah bilang bangga sama papi nggak? Enggak ya Cepet banget lagi Iya banget Tapi bangga nggak main deh? Bangga dong Terus bangga Malu-malu ya Iya eh Kalau dia emang orangnya Anaknya emang malu-malu musang begitu Eh pucing Emang musang juga nggak punya mahluk Gitu Bener juga Tapi nggak apa-apa Gue maksudnya bisa Bisa inilah Bisa Ngertiin Amanda malu lah Apa sih? Dapan umum gitu ya Maksudnya Dapan umum itu kan malu gitu loh Iya Kan baru kan Memulai ini Gitu Iya Kalau saya jadi Amanda ya malu Dari dulu gitu Dari-dari Kadang-kadang Udah nyebanting Dari dulu saya mah Mbak Malunya apa bangga Gitu kan Kita sohib Sohib Ya bukan tak Kita kan temen Oke Yaudah gini deh Kalau belum pernah ngomong ke papi bangga sama papi Apa yang terakhir mau disampaikan ke papi? Terakhir? Terakhir sih Serem banget Perkataan lu deh Coba bisa disolasi nggak? Apanya? Perkataannya Kata-kata terakhir apa yang mau disampaikan? Ya Allah Emang mau peranggi? Ya nggak masih Kata-kata apa? Ini maksudnya di akhir pernyataan memang maksudnya masih jadi gitu Masih gua bener Kata-kata apa yang akan disampaikan kepada ayahnya terakhir gitu Dan kata-kata terakhir kan serem ya Tambahin deh kesian Oh iya iya Apa? Aku nih ke papi Ya kata-kata terakhir Ini untuk papi Harusnya lu pakai rambut jadi otaknya nggak nguap Nguap cepat Jahat dia bangun Kebanyakan nguap dia Apa ya aduh belum belajar lagi ke papi Ya kata-kata apa? Kata-kata apa? Pakai bahasa Inggris bahasa Jepang Bahasa Indonesia aja udah nggak apa-apa Papi Halo Halo Passwordnya apa? Apa ya? Apa ya? Thank you for being my dad Bahasa Indonesia aja Oh iya bahasa Indonesia Apa ya kalau bahasa Indonesia tuh bingung dong? Tuh kan? Kelemahan dia adalah tidak bisa mengungkapkan sesuatu Karena kosa kata bahasa Indonesia sedikit Sedikit Kayak papanya sama? Saya kosa kata bahasa Banyakan Banyakan Akan lu beri Apa ya? Jadi menyampaikan sesuatu agar Gue udah diep Gimana Banda? Yaudah yaudah Tapi Terima kasih Terima kasih udah ngajarin aku Apa ya banyak hal Yang aku belum tahu Dan udah ngedidik aku dengan baik Sampai sekarang ini Dan Maaf jika Girene lagi nangis Maaf ya kalau aku banyak Kalau aku ada salah Dan Apa ya intinya ya Sayang Love you Love you I love you I love you I love you Luar biasa Luar biasa Dipenuklah Anaknya pak Tolong sekali Oke Oke Thank you buat parto sama Amanda Udah datang di hitam putih Tapi sebelum kita tutup Kita dengar kasihnya lagi performance dari Amanda Udah Ini menarik sekali ya Ayahnya seorang komedian Terus anaknya menjadi seorang penyanyi gitu ya Musisi Mungkin talentnya beda gitu Tapi yang pasti adalah talent itu gak bisa diajarkan Tapi bisa dibangkitkan Jadi kadang-kadang kita gak bisa ngajarin talent ke anak kita Apa yang kita mau Tapi kita bisa membangkitkan talent dari anak-anak kita Talent cannot be part But it can be awakened Saya Deddy Komisi Evanigasani Inilah Hitam Putih